Intro Karena motivasi itu datang, hilang, pergi sesuka hatinya Tapi kalau itu sudah jadi habit, teman-teman termotivasi atau tidak Mesti akan tetap dikerjain Teman-teman capek atau tidak capek Kalau itu sudah jadi habit, itu pasti otomatis teman-teman kerjain Nah ini yang kita bahas Dan ada data yang lainnya teman-teman semuanya Masih nyambung tentang habit yang tadi disampaikan oleh Jim Rohn Kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa habit bisa mengalahkan motivasi? Karena teman-teman semuanya, ini ada juga riset 2006 Sebuah riset yang dikeluarkan oleh Duke University Mereka mengatakan bahwa disadari atau tidak Diketahui atau tidak Teman-teman sadar atau tidak, tahu atau tidak Bahwa ternyata 40% tindakan kita 40% tindakan yang kita lakukan dalam keseharian Itu dilakukan berdasarkan kebiasaan Jadi kalau hari ini kita masih menyangka bahwa tindakan yang kita lakukan adalah sebuah hasil pengambilan keputusan Maka itu salah Sekali lagi, kalau kita menyangka bahwa apapun tindakan yang kita lakukan hari ini Itu adalah hasil pengambilan keputusan Yang kita lakukan secara ketat dan secara mendalam Maka itu salah Karena faktanya adalah 40% tindakan, aktivitas yang kita lakukan itu berdasarkan kebiasaan 40% teman-teman semuanya Ini gede apa? Gede banget ya 40% Ya gede lah ya Kalau waktu kita 24 jam berarti 40%nya berapa tuh? Mas Ajis berapa tuh? Bisa dibantu nggak? Kalau 24 jam berarti 40% dari 24 jam itu aktivitas kita dilakukan tanpa sadar Karena sudah otomatis Di bawah kendali yang namanya habit Di bawah kendali yang namanya kebiasaan Contoh Saya yakin teman-teman semuanya hari ini Sikat gigi itu udah jadi kebiasaan Bener nggak? Sepakat nggak? Bangun tidur pagi-pagi Teman-teman udah otomatis Tanpa harus disuruh Tanpa harus diingetin Tanpa harus dimotivasi sama orang tua Teman-teman kalau pagi hari Bangun tidur Mayoritas dari kita mungkin pasti akan Akan gosok gigi Ketika mau tidur Gosok gigi lagi Itu kita lakukan berulang-berulang-berulang Selama puluhan tahun Ada yang teman-teman kalau sekarang umurnya 17 tahun Berarti selama 17 tahun itu dikerjain Teman-teman yang hari ini usianya 25 tahun Berarti selama 25 tahun itu dikerjain Selama 30 tahun teman-teman kerjain Sesuai dengan umur teman-teman semuanya Maka itu sudah menjadi Sudah menjadi kebiasaan bagi diri kita Dan nggak perlu lagi yang namanya motivasi Kan lucu Mas Aziz Di usianya mungkin yang sekarang 20 tahun Mau gosok gigi harus Diingetin lagi sama orang tuanya Kan? Enggak ya Tapi tiba-tiba pagi-pagi gosok gigi Mau tidur gosok gigi Habis makan mungkin gosok gigi Dan di salah-salah aktivitas yang lainnya Sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing Kita sudah otomatis saja Ngelakuin yang namanya Sikat gigi Oke itu contoh yang pertama Dan kita nggak perlu lagi Mengambil keputusan Apakah ada di antara teman-teman Kalau boleh saya tanya Ketika bangun tidur Teman-teman diskusi dengan dirinya Bangun tidur Ketika membuka mata Kemudian diskusi panjang dengan dirinya Ini aku harus ngapain dulu ya Turun dari tempat tidur Apakah kaki kiri dulu Apakah ke kanan dulu Setelah turun Melangkah kaki kiri dulu Apakah ke kanan dulu Ke dapur dulu Atau ke kamar mandi dulu Pegang handphone dulu Atau kemudian juga Langsung gosok gigi Masuk kamar mandi Teman-teman semuanya saya yakin Tidak ada satupun diantara kita Ketika bangun tidur Kita diremutkan dengan yang namanya Pengambilan keputusan Atas tindakan apa yang harus aku lakukan Ketika aku bangun tidur Setuju? Kenapa? Tidak ada lagi proses pengambilan keputusan Karena sudah dikendalikan yang namanya Kebiasaan Sudah habit Walaupun saya yakin Habit kita masing-masing beda Ada yang bangun tidur langsung Kemudian berdoa Alhamdulillah Apa itu doa bangun tidur? Ahyana Badama, amata, dan seterusnya Ada yang bangun tidur itu Langsung cari handphone Lihat notifikasi Whatsapp Lihat notifikasi IG Lihat notifikasi Facebook Ada yang bangun tidur itu Dia langsung ambil wudu Berangkat ke kamar mandi Ada yang gosok gigi Ada yang minum dulu Masing-masing pasti kebiasanya beda Tapi dipastikan adalah bahwa Ketika bangun tidur Kita sudah tidak dipusingkan lagi Dengan pengambilan keputusan Apa yang harus aku lakukan Karena apa? Karena 40% tindakan kita Dilakukan perdasarkan kebiasaan Dan itu sudah Kita lakukan sudah Di bawah kesadaran kita Masuk kamar mandi Ketika mau mandi Pagi-pagi Teman-teman Apakah pernah teman-teman Berdiskusi dengan diri Berdebat dengan diri Ketika sudah masuk kamar mandi Ini pegang gayung Pakai tangan kiri Dan keputusan Secara detail Dan secara nyata Tapi 40% tindakan kita Dilakukan berdasarkan kebiasaan Pertanyaannya Yang 40% ini Adalah Kebiasaan baika Yang ada pada diri kita Atau kebiasaan buruk? Ini pertanyaannya Kalau yang 40% ini Tindakan Diri kita dikenalikan oleh Tindakan Diri kita dikenalikan oleh Kebiasaan yang baik Ya Alhamdulillah Tapi sebaliknya Tidak menutup kemungkinan 40% dari aktivitas kita Dari tindakan kita Itu dilakukan Berdasarkan kebiasaan buruk Ngeri banget Maka selalu ada dua Teman-teman Ada habit positif Dan ada habit negatif Dan dua-duanya ini adalah Sudah otomatis Bagi siapapun Yang kemudian Merepetisi dirinya Dalam sebuah tindakan Ya ini pasti terjadi Kalau tadi mandi Contoh sederhana ya Mandi Sikat gigi Kemudian hal-hal yang lain Itu yang positif Bahkan termasuk Habit yang negatif juga Teman-teman semuanya Yaitu Bagi orang yang Kemudian membentuk Habit ini Disadari atau tidak Dalam dirinya Mohon maaf Ini gambarnya orang merokok Kalau bagi saya Teman-teman boleh Sependapat ya Tapi kalau saya pribadi Ya bagi saya merokok itu Adalah habit negatif Tapi kok ada orang yang Menjadikan merokok itu Sesuatu hal yang otomatis Keluar dari dirinya Mulut asem Ambil rokok Habis makan Otomatis Ambil rokok Terus kemudian Ketika waktu senggang Ambil rokok Ketika katanya konon Kepalanya Mumet Dia ambil rokok Dan semuanya itu Dilakukan tanpa Dia sadari Karena apa? Karena dirinya sudah Dikuasai oleh Yang namanya Habit Tapi sayangnya Habitnya yang terbentuk Adalah habit yang Negatif Itulah sebabnya Teman-teman semuanya Mari kita merenung Yang 40% Tindakan diri kita Sudah dikendalikan oleh Habit ini Jangan-jangan 40%nya adalah Hal buruk Jangan-jangan 20%nya adalah Habit negatif Jangan-jangan 30%nya adalah Habit yang negatif Itu yang namanya Tindakan Tapi yang lebih menariknya Lagi teman-teman semuanya Ternyata Yang namanya Habit ini Bukan hanya Berbicara tentang Tindakan Kalau tadi saya mencontohkan Kayak merokok Itu kan tindakan Nyata aktivitasnya Kemudian Sikat gigi Juga itu adalah Nyata aktivitasnya Pergi ke kamar mandi Mau mandi Itu juga nyata Aktifitasnya Tapi ternyata Yang namanya Habit Juga itu berlaku Bagi hal-hal Yang tidak nampak Bagi diri kita Tapi Efeknya kelihatan Sekali lagi Yang namanya Habit ini Bukan hanya Tentang Apa yang nampak Kerjaannya jelas Tindakannya jelas Ada Tapi kemudian Adalah bisa juga Habit ini Berbicara tentang Apa yang Tidak nampak Dalam diri kita Maka Maka cara berpikir Bagaimana Mengelola Perasaan kita Bagaimana Cara kita Berkomunikasi Bagaimana Kita mengelola Emosi kita Itu adalah Menjadi bagian Dari habit kita Ada orang Yang kemudian Ditanamkan oleh Seseorang Di rumahnya Mungkin oleh Figur otoritas Di rumahnya Sebut saja Misalkan orang tuanya Kepada anaknya Selalu bilang Jangan lakukan itu Takut Jangan lakukan ini Takut Jangan lakukan itu Takut Maka takut 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 itu Terepetisi dalam diri Seorang anak Di rumah Maka Tidak menutup kemungkinan Habit takut Habit Tidak percaya diri Itu akan melekat Pada dirinya Bukan hanya ketika dia kecil Tapi Kemudian sampai dia berancak Dewasa Bahkan mungkin Sampai dia tua Kalau itu tidak diselesaikan Maka cara berpikir Perasaan Kenapa sih ada orang Yang kok Mudah tersinggung ya Sedikit aja Kemudian kita Mengeluarkan kata-kata Atau kalimat Yang tidak sesuai Dengan Apa yang diharapkan Kok dia mudah tersinggung Ya bisa jadi Itu habit bagi dirinya Di sisi lain Kemudian Kita Bisa juga melihat Entah itu teman kita Entah itu tetangga kita Entah itu sahabat kita Atau bahkan diri kita Teman-teman semuanya Kok ada orang yang Gampang marah ya Kesulut Apa namanya Kesulut dikit Emosinya marah Kesinggung sedikit Marah Karena apa Bisa jadi Marah itu Sudah menjadi habit Bagi dirinya Dan sebagaimana Saya tadi di awal Sampaikan bahwa Habit itu Bisa kemudian Menjadi identitas Diri kita Makanya Kita bisa menilai Seseorang itu Darmawan Seseorang itu Pemarah Seseorang itu Percaya diri Seseorang itu Kemudian penakut Dan sebagainya Yaitu bergantung Dari habit apa Yang dia bentuk Pada dirinya So teman-teman semuanya Ternyata Yang namanya habit itu Luar biasa Begitu berpengaruh Bagi diri kita Sehingga wajar Ketika ada yang Bilang tadi Siapa tadi Di universiti Dia bilang bahwa Riset yang dilakukannya Adalah 40% Tindakan Yang kita lakukan Itu dikendalikan Oleh habit Otomatis ngalir Keluar Begitu saja Sehingga Kita pasti setuju Dengan Statement ini Yang mengatakan bahwa Awalnya Kita yang membentuk Kebiasaan Sekali lagi Awalnya Kita yang membentuk Kebiasaan Kemudian selanjutnya Kebiasaan itulah Yang akan membentuk Diri kita Maksudnya apa? Maksudnya adalah Pasti selalu ada Kali pertama Sebuah tindakan Itu dilakukan Sehingga kemudian Itu direpetisi 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 Berulang 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 Dalam waktu tertentu Dalam jangka waktu Yang lama Sehingga kemudian Itu menjadi habit Diri kita Awalnya Disadari atau tidak Kitalah yang membentuk Habit itu Sehingga kemudian Pada akhirnya At the end Habitlah yang membentuk Diri kita Contoh Kalau lagi-lagi Contoh yang Mungkin bagi diri saya Saya Berprinsip bahwa Mohon maaf Merokok itu adalah Suatu aktivitas yang negatif Habit yang negatif Bagi diri saya Maka teman-teman Semuanya Sekali kita melakukan Aktivitas itu Dan kita ulangi Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Awalnya kita Yang membentuk Kebiasaan itu Hingga kemudian Kebiasaan lah Yang membentuk Diri kita Bersyukur Kalau Yang dibentuk Sedari awal itu Adalah Habit yang bagus Sehingga kemudian Teman-teman semuanya Jangan heran Kalau teman-teman Hari ini Misalkan Membiasakan diri Untuk Salat Duhak Dalam setiap pagi Bagi anda yang muslim Maka akan ada Sebuah Hal yang Tidak enak Yang kita rasakan Ada rasa-rasanya Kok ada yang kurang Rasa-rasanya Kok ada yang Ganjel Ketika Duhak Tidak kita kerjakan Pun demikian Juga sama Ketika Memegang Handphone ini Membawa gadget ini Sudah menjadi kebiasaan Bagi diri kita Ketika kita Keluar rumah Lupa Tidak bawa handphone Kok rasanya Ada yang kurang ya Awalnya kita Yang membentuk kebiasaan itu Maka selanjutnya Kebiasaan lah Yang membentuk diri kita Ada seseorang Bagi anda mungkin Yang muslim Membiasakan diri Bangun di sepertiga malam Untuk melakukan Salat Bagi orang yang Sudah terbiasa Dan satu malam Dia lupa Atau mungkin Bisa jadi Bukan lupa Mungkin Untuk kecapean Dan lain sebagainya Hingga kemudian Dia bangun Ketika azan subuh Berpemandang Maka ada perasaan Kurang dalam dirinya Ada perasaan Nyesel dan Aduh ya Allah Kok gak bangun tadi ya Kenapa? Karena Kalau itu yang terjadi Teman-teman semuanya Berarti kebiasaan Yang sudah membentuk diri kita Awalnya kita yang membentuk Kebiasaan itu Dan selanjutnya Kebiasaan lah yang Membentuk diri kita Sampai sini oke Hadirin Brother and sister semuanya Kita lanjutkan ya Nah Sekarang Kita semua sepakat Sudah hampir Sebulan Dua bulan Tiga bulan Kurang lebih Kita semua melakukan Aktivitas hari ini Di rumah Setuju? Work from home Belajar juga sekarang Di rumah Aktivitas banyak Kita kerjakan di rumah Pertanyaannya adalah Selama kita di rumah Kebiasaan apa Kebiasaan apa yang sudah kita bentuk Bisa dari atau tidak Tiga bulan Aku di rumah Kang Novi Rebahan mulu Hati-hati Awalnya kita yang membentuk Kebiasaan rebahan Selanjutnya Kebiasaan yang membentuk diri kita Beres pandemi ini Masuk new normal Jangan heran Kalau rebahan itu Sudah menjadi Suatu hal yang Nagih bagi diri kita Bagi teman-teman yang selama Tiga bulan di rumah Bikin kebiasaan Aktivitas Baca buku Berulang 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 Sehingga kemudian Itu nagih bagi diri kita Ya bersyukur Alhamdulillah Berarti beres pandemi Sudah terbentuk Kebiasaan baca buku Syukur-syukur Kalau itu yang terjadi Nah maka teman-teman Sekarang Yuk mari kita Coba Melihat diri kita Kedalam hari ini Saat ini Boleh teman-teman Kalau yang dekat Dengan alat tulis Boleh diambil Alat tulisnya Siapkan kertasnya Ada dua pertanyaan Yang harus teman-teman jawab Tenang aja Pertanyaan gak susah Pertanyaannya apa? Ini dia pertanyaan pertama Teman-teman semuanya Yang pertama Terima kasih